Intro Nah kita bisa atur Di toots mana dia akan di split Ya itu disini Kita tekan tombol ini Nah disini ada keynya B3 B3 yang ini Kalau ini yang middle C Yang C di tengah C4 Tapi kita tadi ubah di B3 Jadi kalau kita lihat ini suara gitar Nah begitu disini udah bukan gitar Jadi kalau kita mau ubah misalnya Suara gitarnya hanya sampai sini Ini udah piano Ya kita tinggal turunkan Jadi B2 Nah ini udah piano Simpel sekali Jadi kita tinggal pilih settingnya seperti apa Dan tentu seperti tadi volume nya juga bisa diatur Ya oke Nah itu sebenarnya Yang paling penting Kemudian kalau ya mungkin Banyak Pemain keyboard juga yang Butuh untuk di-transpose Jadi misalnya kita mainnya di C Ya kita gak bisa main misalnya Sebenarnya lagunya harusnya mainnya di C sharp Atau C croiss Ya Tapi karena kita gak biasa main yang Toots hitam ini Ya kita mainnya di C Tapi kita tanggal spose Ya Nah ini ya Jadi bunyi yang keluar udah naik setengah Atau satu sinitor Atau setengah note Ya itu Kalau kita mau naikin Atau turunin setengah oktav Kita pencet dua-duanya Nah itu lebih rendah satu oktav ya Jadi misalnya ini aslinya Kita pencet dua-duanya Ya jadi lebih rendah Ya kalau kita mau balik lagi ke 0 Ini Pencet dua-duanya lagi Atau kita misalnya sebelumnya udah naikin Misalnya kita udah naikin Harusnya C nya kan disini aslinya Kita naikin jadi ke S ya Atau E flat Ya gitu E flat Terus tiba-tiba kita mendadak harus balik lagi ke aslinya Kita gak perlu pencet ini Tombol ini berapa kali Tapi kita cukup pencet ini Sekaligus bareng Itu balik lagi ke aslinya Nah itu mungkin Paling mungkin yang terakhir tadi Waktu kita bikin layer Kita pake string Nah waktu ini kita bisa save Nah waktu kita save Itu di save nya di bagian setup Jadi kalau yang program ini Udah bawaan sound dari Public nya Ini gak bisa di save Ya jadi kita save nya ke setup ini Dan masuk ke user Ya ke bagian user Nah kita tinggal pilih mau di save dimana Ya di sini ada 64 bank Ya cukup Ya cukup banyak gitu Oke kita kalau udah kita pilih lokasi tempat simpannya Kemudian kita save Tekan save Nah ini udah kesimpan disini Ya kemudian Kemudian Yang mungkin yang Terakhir Saya kasih tunjuk dulu Ini yang ini kabel audio nya Ya Kalau yang ini kabel power nya Jadi kabel power Adapter nya Kemudian ini yang sustain Ya Nah yang kabel USB ini Saya masukkan ke komputer Contohnya Ya di sini Jadi di sini Kita connect pakai USB Ya Dan otomatis Tanpa perlu install driver apapun Akan derekam Ya misalnya ini Saya udah siapkan Satu track MIDI dan satu track audio Kalau saya mainkan Nah misalnya Kita bisa lihat di sini ada dua data Ya Di sini track audio nya Yang tadi saya rekam Dan ini track MIDI nya Ya Nah ini tips aja Jadi kalau Kalian mau rekam sesuatu ke komputer Kalau bisa dua Dua jenis data ini Itu ada audio nya Suara aslinya Dari Kurzweb Kemudian data MIDI nya Supaya apa Ini nanti kita bisa edit Ya seperti ini Ya kita bisa edit Nah ini kan jadi Kita bisa edit Jadi Dengan beli Kurzweb SPM 48 ini Kita gak perlu lagi beli MIDI controller Karena apa ini Sudah bisa berfungsi sebagai MIDI controller juga Ya Nah mungkin itu ya Lebih jelasnya Lebih jelasnya Mungkin bisa datang ke Dealer-dealer yang menjual ini Kemudian mencobanya sendiri Ya Jadi kalau ada yang kurang jelas Silahkan Mungkin bisa tanya Ke saya Atau lewat Youtube Ya Nanti saya bantu juga Ya mungkin Gitu aja Review singkat tentang Kurzweb SPM 48 Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih